Ya itu dia, kadang-kadang orang yang sejarawan seringkali membandingkan Spanyol dengan Indonesia Karena kenapa? Karena gini Di dalam hidup kita tuh senantiasa ada dua, ada dua, bisa dikatakan ada dua investasi Satu investasi tangible, satu lagi investasi intangible Non-fisik dan investasi fisik Yang menarik adalah, Islam itu senantiasa investasinya adalah non-fisik Senantiasa, makanya di dalam Al-Quran, Al-Quran konsisten Walal akhiratuh khayrul laka minal ula Bahwa sesungguhnya akhirat tuh lebih penting daripada dunia Artinya non-fisik selalu lebih penting Iman, itu adalah perkara non-fisik Kalau imannya gak selesai, maka tidak bisa memunculkan amal soleh Kalau misalnya tanaman itu, iman tuh kayak akar Unseen, gak kelihatan Berarti non-fisik Sedangkan batang tuh amal solehnya, harus tegak, berdiri, kelihatan Nah, kalau gak ada akar, gak akan ada yang tegak Seperti kalau gak ada fondasi, gak ada bangunan yang berdiri di atasnya Dan akhirnya semuanya itu, ada iman yang gak kelihatan, non-fisik Kalau kemudian ada amal yang kelihatan, itu menghasilkan sebuah manfaat pada orang Buah-buahnya itu Nah, itu konsep dalam Islam Maka konsep dalam Islam tuh, tangible tidak terlalu penting dibandingkan intangible Atau kalau ada yang mau didahulukan, mendingan kita dahulukan intangible Intangible-nya dulu Ternyata, di Spanyol, itu ketika mereka dapat Mereka menginvestasikan pada sesuatu yang bisa tangible Maka kita lihat Alhambra Alhambra tuh dari kata Alhamro, artinya kemerahan Makanya ketika terpaparsinan mati, itu jadi merah tuh bangunan tuh Alhamro, sangat bagus sekali Lalu kemudian, apa ya Madrid itu artinya hutan, kalau misalnya Bisa jadi Madrid, tapi saya belum ngecek Lameskuita itu yang kita lihat, banyak sekali yang sangat bagus sekali Termasuk kota-kota yang mereka bangun Nah, investasinya pada bersifat tangible Tapi sayangnya, mungkin mereka tidak banyak berinvestasi pada sesuatu yang intangible Beda dengan di Indonesia Indonesia, investasinya itu intangible Tidak pada sesuatu yang intangible Contoh misalnya, Wali Soma ketika berdakwa di Indonesia, itu banyaknya intangible Berdakwa dengan musik, berdakwa kemudian dengan wayang Berdakwa dengan batik Itu kan ya, berdakwa dengan apa namanya Dengan segala macam, yang itu bersifat intangible Sehingga Islam tuh sudah masuk di dalam masyarakat sebelum fisiknya ada Makanya itu tepat seperti Rasulullah Bahwasannya masjid itu sudah wujud sebelum ada masjid Nabawi Jadi orang-orang sudah mau sholat Jadi ketika masjidnya ada, tinggal dibangun aja, selesai Tinggal masuk aja, selesai Beda dengan zaman sekarang Orang-orang, coba ya Kalau orang-orang Indonesia sepakat, orang muslim sepakat Bahwa intangible tuh harus lebih baik atau minimal sama Mereka membangun masjid 5 miliar, misalnya Harus ada another 5 miliar untuk ngisi programnya Tapi orang-orang Indonesia nggak tertarik Mereka cuma tertarik membangun masjid yang mewah Tapi nggak tertarik dengan programnya Padahal kita semua sepakat bahwasannya intangible tuh harusnya lebih bagus Kalau saya jadi orang muslim Harusnya saya investasi untuk program dulu Bukan masjidnya Mendingan ada orang merindukan sholat berjamaah Masjidnya belum ada Kita bisa sholat di lapangan Daripada ada masjid, orang yang mau berjamaah Edukasi nggak ada, balik lagi Nah, kalau saya lihat sih Ya Spanyol mungkin yang intangible-nya belum masuk Contoh misalnya Ini ada satu kisah yang sangat terkenal Ada wazir Wazir tuh menteri Wazirnya Waktu itu pemimpinnya, sultannya Itu adalah orang-orang Yahudi Jadi bukan muslim Jadi wazirnya Dan banyak orang-orang yang bukan muslim Jadi dalam tanda kutip ulama di dalam Islam Lucu ya Jadi di Spanyol tuh ada orang non muslim yang nulis Kitafiki Itu lucu Ya, sama kayak sekarang Orang-orang muslim malah kemudian lebih perhatian pada yang lain lah Kira-kira gitu Nah, yang menarik adalah Wazir ini Dia pernah datang ke tempat istana raja Dan istana raja tuh menuhin kolam renangnya Dengan homer Homer Ini sejarah Sekali lagi Saya tidak berniat untuk menyinggung siapapun Karena saya juga muslim Tapi dipenuhi dengan homer Dan kemudian itu raja Berenang disitu Sama Mohon maaf sekali lagi Cewek-cewek Cewek-cewek ya Pastinya gak mungkin cewek-cewek biasa dong Gitu kan ya Pasti ya penghibur-penghibur lah Lalu kemudian ketika Wazirnya datang untuk satu permasalahan Dia bilang gini Sultan saya mau ada masalah ini Ada perlu diskusi Dia bilang Udah masuk aja dulu Ayo kita masuk aja dulu Kita bersantai-santai aja dulu Dia bilang Gak usah Lah kalau gitu Ini deh kamu minum aja dulu Dia bilang Kamu minum Ini kan homer semua nih Yang dipenuhin Dia bilang Enggak Kalau saya mau kuahnya Saya pasti mau dagingnya Jadi artinya Itu kemaksiatan semacam itu Udah menjadi sesuatu yang biasa Artinya Rakyat gak merasakan Bahwa mereka ada manfaat Daripada Islam Maka ketika kemudian Mereka disuruh Untuk menerekonquista Mereka dengan rela Tapi tidak dengan Indonesia Indonesia Ketika agama awalnya Bisa jadi bukan Islam Tapi begitu Dia masuk kepada Islam Dia masuk Islam Dengan sungguh-sungguh Sebagaimana orang Turki Lalu kemudian ketika Ada orang yang ingin Mengambil kemudian agamanya Mereka mempertahankan Ya sekarang Bagaimanapun juga Separah-parahnya orang Muslim Separah-parahnya Ya tetap Yang namanya orang ke masjid Itu orang soleh Ya sebelum datang Kemudian ada yang ngomong Ciri-ciri terorisme Adalah sering pergi ke masjid Gak ada hubungan Gak ada hubungan Gak ada hubungan Gak ada hubungan